Intro Amanat Inspektur Upacara Barisan diistirahatkan Perhatian Untuk amanat Istirahat di tempat Rek Yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Yang berkenan hari pada saat ini Mari kita memberi aplaus untuk beliau Yang terhormat Pejabat yang mewakili Gubernur Papua Forkopimda Provinsi Papua Yang terhormat Ketua Wakil-wakil ketua Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura Yang terhormat Para mantan wali kota Wakil wali kota Dan sekretaris daerah kota Jayapura Yang terhormat Pejabat dari negara tetangga Papua Neguni Yang berkenan hadir Yang terhormat Bupati Jayapura Yang kami hormati Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay Para Ondoavi Dan Tokoh Adat Port Numbay Yang kami hormati Para Ketua-Ketua Paguyuban Kepala Suku Dan Tokoh Masyarakat Yang kami hormati Para Pimpinan Agama Sekota Jayapura Yang kami hormati Penjabat Sekretaris Daerah Para Asisten Staff Ahli Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lurah Dan juga Kepala Kampung Di Kota Jayapura Yang kami hormati Pimpinan Pimpinan BUMN BUMD Dan Perbankan Sekota Jayapura Yang kami hormati Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Yang kami hormati Pimpinan Dunia Usaha Dan Perdagangan Dan Jasa Sekota Jayapura Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Ketua Organisasi Wanita Dan semua organisasi perempuan Sekota Jayapura Yang kami hormati Para Tokoh Pemuda Tokoh Perempuan Tokoh Adat Serta Hadirin Undangan Dan Para Peserta Upacara Yang kami hormati Dan kami banggakan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Dan Salam Sehat Untuk Kita Semuanya Syukur Bagimu Tuhan Karena Engkau Menciptakan Negeri Port Numbay Yang Nan Indah Permai Elok Dan Eksotik Karena Ada Laut Nan Biru Ada Teluk Dalam Teluk Ada Pesisir Pantai Dan Tipian Danau Yang Indah Ada Perairan Ada Rawa Dataran Berbukit Hingga Gunung Dan Hutan Lindung Syukur Bagimu Tuhan Karena Sejak Semula Engkau Menempatkan Suku-Suku Berbudaya Tabi Negeri Matahari Terbit Dan Kini Telah Didiami Oleh Berbagai Suku Dari Sabang Sampai Merauke Syukur Bagimu Tuhan Karena Engkau Memberikan Kami Negeri Yang Penuh Berkat Penuh Damai Penuh Sukacita Aman Dan Nyaman Hidup Dengan Penuh Toleransi Menjaga Harmonisasi Hubungan Antara Berbagai Komponen Masyarakat Hingga Saat Ini Sehingga Pemerintah Dan Seluruh Masyarakat Terus Bekerja Keras Membangun Negeri Kami Ini Menuju Kepada Suatu Kehidupan Bersama Yang Semakin Beriman Semakin Maju Semakin Modern Semakin Mandiri Dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal Secara Lahir Dan Batin Syukur Bagimu Tuhan Karena Kami Seluruh Warga Masyarakat Kota Jayapura Dapat Meluati Berbagai Tantangan Dan Bencana Di Awal Tahun 2023 Ini Dengan Selamat Sentosa Hingga Saat Ini Itulah Ungkapan Dan Untayan Syukur Dan Terima Kasih Kita Sekalian Sebagai Umat Ciptaan Tuhan Yang Adalah Warga Masyarakat Kota Jayapura Kepada Tuhan Allah Sang Pencipta Pada Momentum Bersejarah Hari Jadi Kota Jayapura Yang Ke-113 Tahun Tahun 2023 Pada Hari Ini Karena Itu Dari Tepian Danau Sentani Di Tanah Hebikbulu Kampung Yoka Atas Nama Keluarga Dan Pemerintah Dan Masyarakat Kota Jayapura Saya Mengucapkan Dirgahayu Kota Jayapura Ke-113 Tahun Pada Hari Ini Hadirin Undangan Yang Saya Hormati Ketika Kita Mengenang Kembali Sejarah Peradaban Kota Jayapura Di Bumi Port Numbay Ini Maka Peradaban Itu Dimulai Sejak Tanggal 7 Maret 1910 Ketika Kapten Infantri FJP Saske Bersama Para Serdadunya Yang Dikelilingi Oleh Bifak-Bifak Dan Pepohongan Di Tepi Teluk Yoteva Menaikan Bendera Kerajaan Belanda Dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Belanda Bertanda Memproklamirkan Dimulanya Pemerintahan Kolonial Di Dataran Numbay Yang Selanjutnya Diberi Nama Hollandia Kota Ini Mengalami Beberapa Kali Perubahan Nama Hingga Menjadi Jayapura Sampai Dengan Saat Ini Sejak Pertama Kali Kapten Saske Menjadi Kepala Pemerintahan Hingga Terus Terjadi Pergantian Kepemimpinan Pemerintahan Sampai Pada Era Peralihan Pasca Pepera Yang Dijabat Oleh Bupati Jayapura Tonce Meset Digantikan Lagu Orbar Naba Siowe Pada Tahun 1979 Dibentuk Kota Administratif Dengan Wali Kota Administratif Pertama Dijabat Oleh Bapak Florence Imbiri Selanjutnya Dijabat Oleh Bapak Dokterandus Michael Manufandu MA Dan selanjutnya Bapak Dokterandus Raden Rumantio Dan pada Tahun 1993 Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Dibentuk Kota Madia Jayapura Dengan Wali Kota Madia Jayapura Dijabat Oleh Dokterandus Raden Rumantio Kemudian Digantikan Kepemimpinan Pemerintahan Oleh Dokterandus MR Kambu MSI Bersama JI Renyaan ESA Dan periode berikutnya MR Kambu Dengan Sujarwo BE Kemudian digantikan Oleh Bapak Dokterandus Ben Hurta Mimano MM Bersama Dokter Nur Alam SMSI Dan pada Periode Kedua Bapak Dokter Dokterandus Ben Hurta Mimano MM Dengan Bapak Dokter Insinyur Haji Rustan Saru MM Sampai Pada Tanggal 22 Mei Tahun 2022 Dan Kini Memasuki Masa Transisi Pemerintahan Sampai Dengan Pilkada Serentak 2024 Dijabat Oleh Franz Fikei Yang Juga Adalah Sekda Kota Jayapura Dan Pada Masa Ini Dibantu Oleh Sudara Robi Kepas Awi Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura Apa Yang Kita Lihat Kita Rasakan Dan Kita Nikmati Saat Ini Adalah Buah Buah Karya Emas Anak Bangsa Yang Diberi Amanat Oleh Rahyat Bangsa Dan Negara Menjadi Pemimpin Di Atas Bumi Port Numbay Dari Masa Kemasa Para Pemimpin Pendahulu Telah Berbuat Yang Terbaik Dan Menorehkan Prestasi Dan Kinerja Yang Gemilang Pada Masa Kepemimpinannya Masing-masing Karena Itu Sepantas Nyala Dan Selayak Nyala Kita Semua Yang Hidup Berkarya Dan Mengabdi Di Kota Port Numbay Saat Ini Untuk Memberi Apresiasi Penghargaan Dan Penghormatan Yang Setinggi-tingginya Kepada Para Pemimpin Terdahulu Yang Telah Berjasa Membangun Dan Memajukan Kota Jayapura Tanah Port Numbay Yang Kita Cintai Ini Hadirin Undangan Yang Saya Hormati Melandasi Sejarah Perjalanan Panjang Pembangunan Kota Jayapura Yang Telah Diwariskan Oleh Para Pendahulu Kita Maka Tidaklah Berlebihan Jika Melalui Momentum Hari Bersejarah Ini Saya Mengajak Kita Sekalian Untuk Mengenang Dan Bersyukur Atas Semua Karya Yang Telah Kita Laksanakan Dan Yang Kita Capei Selama Ini Sehingga Dapat Dinikmati Oleh Rakyat Kota Jayapura Pada Saat Ini Tetapi Sebaliknya Kita Juga Harus Merefleksikan Kembali Apa Yang Belum Kita Laksanakan Di Hari Kemarin Apa Yang Harus Kita Lakukan Di Hari Kedepan Dan Apa Yang Akan Kita Kerjakan Di Masa Yang Akan Datang Hal Ini Penting Untuk Kita Lakukan Karena Untuk Itulah Pemerintah Dan Para Mitra Kerja Stakeholder Hadir Di Kota Jayapura Guna Memberi Kesejahteraan Bagi Seluruh Masyarakat Di Kota Jayapura Dengan Jiwa Dan Spirit Dan Semangat Pengabdian Inilah Maka Ketika Saya Ditunjuk Dan Diberi Amanah Oleh Negara Melalui Presiden Republik Indonesia Sebagai Penjabat Wali Kota Jayapura Yang Dilantik Oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pada Tanggal 27 Mei Tahun 2022 Saya Telah Berkomitmen Untuk Melanjutkan Apa Yang Telah Ada Dan Yang Telah Dikerjakan Oleh Para Pendahulu Memperbaiki Apa Yang Masih Kurang Meningkatkan Apa Yang Masih Rendah Dan Melakukan Kebijakan Kebijakan Baru Yang Inovatif Respontif Dan Adaptif Sehingga Perubahan Zaman Seiring Perubahan Zaman Dan Dinamika Kebutuhan Masyarakat Kota Jayapura Yang Dimulai Dengan Meletakkan Dasar Budaya Kerja Berintegritas Aparatur Sipil Negara Yang Tertip Administrasi Tertip Aturan Pelayanan Prima Inovasi Dan Perubahan Bebas Korupsi Dan Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian Budaya Kerja Berintegritas Ini Sekaligus Menjadi Standar Kerja Pemerintah Kota Jayapura Baik Di Bidang Tata Kelola Pemerintahan Pelayanan Publik Pelaksanaan Pembangunan Dan Pembinaan Kepada Masyarakat Hadirin Undangan Yang Saya Hormati Guna Memwujudkan Tata Tata Kompetensi 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 Kualifikasi Aparatus Sipil Negara Diantaranya Telah Melakukan Kerjasama Dengan Uncen Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Sekolah Dasar SMP Dan SMA Dan SMK Juga Melakukan Kerjasama Dengan Universitas Pajajaran Bandung Untuk Dokter Spesialis Dan Tahun 2023 Telah Kita Kirim 8 Orang Untuk Dari Rumah Sakit Ramela Koya Dan Tenaga Kesehatan Lainnya Ketiga Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Investasi Yang Cepat Dan Mudah Saat Ini Kita Sedang Mempersiapkan Pembentukan Mall Pelayanan Publik Yang Menyatukan Dan Mengintegrasikan Pelayanan Perizinan Dari Pemerintah Daerah Instansi Vertikal Kepolisian BUMN BUMD Dalam Satu gedung Yang disebut Dengan Mall Pelayanan Publik Di Bertempati Terminal TPA Entrop Yang Akan Diresemikan Oleh Menteri Pendayagunan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Pada Bulan Mei Tahun 2023 Yang Akan Datang Yang Keempat Pelayanan Kependudukan Yang Cepat Dan Mobile Menyisir Dari Kampung Ke Kampung Kelurahan Pusat Perbelanjaan Asrama Asrama Mahasiswa Kampung Juga Dapat Juga Pada Saat Kegiatan Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Yang Dilakukan Hadirin Undangan Yang Saya Hormati Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kota Jayapura Maka Saya Menetapkan Program Prioritas Strategis Yaitu Generasi Emas Port Numbay Atau Disingkat Gemas Pond Bagi Generasi Muda Port Numbay Dan Orang Asli Papua Di Kota Jayapura Melalui Bidang Pendidikan Kesehatan Dan Pemberdayaan Ekonomi Yaitu Pertama Pembangunan Di bidang Pendidikan Tidak Hanya Menjadi Barometer Pendidikan Di Papua Tetapi Harus Meningkatkan Kualitas Para Lulusan Yang Mampu Memiliki Nilai Kompetitif Di Tingkat Nasional Dan Internasional Program Afirmasi Orang Asli Papua Dan Orang Asli Port Numbay Di Bidang Pendidikan Di Antaranya Kita Sudah Melakukan Kerjasama Dengan Yayasan Genius Yohane Surya Untuk Pendidikan Khusus Lulusan SD Dan SMP Tahun 2023 Untuk 30 Orang Anak Siswa Dari Asal Port Numbay Di Tangerang Serta Sekaligus Akan Dilakukan Belajar Berhitung Dengan Metode Gasing Artinya Gampang Asik Dan Menyenangkan Mulai Dari 14 Kampung Di Kota Jayapura Juga Bekerjasama Dengan Pendidikan Penerbangan Di Curug Tangerang Untuk Pendidikan Calon Penerbang Dan Teknisi Penerbangan Tahun 2023 Telah Kita Lokasikan Untuk Empat Orang Dan Akan Kita Kembangkan Di Bidang Bidang Lainnya Sesuai Kebutuhan Dalam Peningkatan Sumber Daya Anak Asli Port Numbay Kita Juga Mulai Alokasikan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Untuk Menggratiskan Biaya Pendidikan Untuk Anak Port Numbay Dan Orang Asli Papua Yang Berada Di Kota Jaya Berbasis Berbasis Nomor Induk Kependudukan Melalui Kartu Numbay Pintar Yang Kedua Bidang Kesehatan Pemanfaatan Alokasi Dana Khusus Dan Otonomi Khusus Untuk Peningkatan Akreditasi Madia Dan Paripurna Di 14 Puskesmas Peningkatan Tipologi Rumah Sakit Ramela Mirip Pemerintah Kota Jaya Pura Di Distrik Muara Tami Selain itu Pembiayaan Perawatan Perujukan Di Rumah Sakit Di Kota Jaya Pura Dan Luar Papua Bagi Orang Asli Port Numbay Dan Orang Papua Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Orang Port Numbay Dan Orang Papua Dipus Kesemas Dan Rumah Sakit Melalui Kartu Numbay Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan Menggantikan Kartu Papua Sehat Yang Sudah Tidak Dilayani Lagi Oleh Pemerintah Provinsi Papua Di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Akan Terus Kita Lakukan Pembinaan UMKM Pembinaan Para Pengusaha Orang Asli Port Numbay Dan Orang Asli Papua Serta Membuka Akses Dan Fasilitas Penyerapan Tenaga Kerja Baik Di Sektor Pemerintahan Swasta Di Daerah Nasional Bahkan Luar Negeri Yang Akan Kita Kerjasama Dan Fasilitasi Oleh Kementerian Tenaga Kerja Untuk Mewujudkan Program Numbay Berdaya Dan Mandiri Selain itu Pemerintah Kota Jayapura Akan Terus Berkolaborasi Dengan Dunia Usaha Dan Perbankan Untuk Memberdayakan Ekonomi Kreatif Dan Seniman Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Di Kota Jayapura Empat Bidang Penguatan Kelembagaan Adat Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kerubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Maka Mulai Tahun 2023 Kami Juga Mengalokasikan Dana Otonomi Khusus Untuk Penguatan Kelembagaan Keondorafian Pada 14 Keondorafian Di Kota Jayapura Dengan Memperkuat Kelembagaan Biaya Operasional Keondorafian Dan Juga Kendaraan Operasional Serta Penguatan Masyarakat Adat Lainnya Kedepan Lima Di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dengan Memanfaatkan Dana Desa Baik APBN Maupun APBD Kita akan Terus Memaksimalkan Pembangunan Infrastruktur Perumahan Permukiman Dan Sanitasi Air Bersih Energi Listrik Serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di 14 Kampung Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Di bidang Infrastruktur Perkotaan Akan Ditingkatkan Secara Berkelanjutan Melalui Peningkatan Fasilitas Dan Utilitas Perkotaan Lampu Jalan Transportasi Perumahan Dan Pemukiman Pengelolaan Kebersihan Dan Limba Serta Penataan Taman Dengan Terus Menanam Dan Menanam Bunga Bunga Dan Porn Untuk Mempercantik Wajah Kota Jayapura Hadirin Undangan Yang Saya Hormati Berbagai Kebijakan Dan Bekerja Bersama Secara Kolaboratif Dan Sinergi Sehingga Kemajuan Pembangunan Di Kota Jayapura Akan Mampu Bersaing Sehingga Menjadi Salah Satu Kota Di Timur Indonesia Yang Siap Berkompetisi Dalam Kemajuan Di Kanca Nasional Dan Juga Internasional Namun Demikian Untuk Mewujudkan Cita-cita Dan Harapan Tersebut Tentu Diperhadapkan Dengan Berbagai Tantangan Hambatan Dan Permasalahan Yang Kompleks Seperti Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Tata Ruang Kerusakan Lingkungan Dan Hutan Kasus Tanting Inflasi Kemiskinan Rendahnya Kesadaran Warga Terhadap Lingkungan Dan Kebersihan Penataan PKL Tingginya Kriminalitas Akibat Miras Narkoba Ganja Di kalangan Generasi Muda Serta Permasalahan Lainnya Untuk Mengatasi Dan Menyelesaikan Semua Permasalahan Tersebut Hendaknya Menjadi Tanggung jawab Kita Bersama Baik Pemerintah Daerah DPRD TNI Polri Instansi Vertikal Dunia Usaha Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Dan Seluruh Komponen Masyarakat Kota Jayapura Selain itu Kita Juga Saat Ini Telah Berada Dalam Lingkungan Dunia Yang Semakin Kompetitif Sehingga Tantangan Global Yang Akan Kita Hadapi Tidak Lamuda Dan Ringan Saat Ini Kita Berada Dalam Era Digital 4.0 Yang Menuju Kepada Kota Modern Maka Rayaknya Harus Pintar Dan Cerdas Untuk Menghadapi Tantangan Digital Tersebut Untuk Itu Kita Semua Terus Berbenda Diri Atas Berbagai Sumber Daya Yang Kita Miliki Baik Yang Dimiliki Pemerintah Swasta Maupun Stakeholder Yang Ada Serta Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Sehingga Mampu Mengikuti Era Digital Yang Sedang Dan Yang Kita Hadapi Itu Dengan Baik Benar Terutama Dengan Penyebaran Berbagai Berita Dan Konten Yang Provokatif Berita Bohong Atau Hoax Karena Itu Hendaklah Kita Bijak Dan Rasional Dalam Menyikapinya Hadirin Undangan Yang Saya Hormati Melalui Momentum Ini Saya Juga Ingin Mengajak Seluruh Warga Masyarakat Kota Jayapura Bahwa Saat Ini Kita Telah Memasuki Pentahapan Pemilihan Umum Nasional Tahun 2024 Menuju Pilpres Pemilihan Anggota DPR RI DPDRI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dan Kota Pada Tanggal 14 Februari Tahun 2024 Yang Akan Datang Selain Itu Dalam Waktu Yang Bersamaan Kita Juga Akan Memasuki Tahapan Pilkada Gubernur Dan Wali Kota Jayapura Mulai Pada Bulan November 2023 Untuk Menuju Pilkada Serentak Tanggal 19 November 2024 Mendatang Oleh Karena Itu Saya Mengajak Penyelenggara Pemilu Peserta Pemilu Dan Masyarakat Kota Jayapura Untuk Bersama Sama Siap Menyukseksan Pesta Demokrasi Tahun 2024 Di Ada Kata Lain Sukses Pemilu Dan Sukses Pilkada Serentak Pada Tahun 2024 Yang Akan Datang Hadirin Undangan Yang Saya Hormati Sebelum Mengakhiri Pidato Ini Melalui Momentum Perayaan Hari Ulang Tahun Ini Tak Lupa Pula Atas Nama Pemerintah Dan Masyarakat Kota Jayapura Saya Menyampaikan Selamat Memasuki Minggu-minggu Sengsara Tuhan Yesus Dan Menyiapkan Diri Untuk Merefleksi Kebangkitan Tuhan Yesus Bagi Umat Kristiani Di Kota Jayapura Dan Bersamaan Itu Pula Saya Juga Menyampaikan Selamat Merayakan Hari Raya Nyepi Bagi Umat Hindu Di Kota Jayapura Pada Tanggal 22 Maret 2023 Yang Akan Datang Kiranya Momentum Hari-hari Besar Keagamaan Ini Semakin Menguatkan Iman Dan Takwa Kita Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Serta Mengaplikasikan Kasih Kepada Setiap Orang Tanpa Mengenal Batas-batas Perbedaan Apapun Serta Terus Membangun Moderasi Beragama Bagi Semua Umat Beragama Di Kota Jayapura Untuk Menjaga Toleransi Antara Umat Beragama Sebagai Kota Toleran Dengan Telah Kita Mendapatkan Penghargaan Harmony Award Dari Menteri Agama Republik Indonesia Pada Tahun 2021 Yang Lalu Karena Telah Mencapai Indeks Kerukunan Umat Beragama Dengan Nilai Yang Tinggi Penghargaan Harmony Award Tersebut Telah Diabadikan Dengan Membangun Monumen Tugu Harmony Di Segitiga Mas Entrop Depan Kantor Distrik Jayapura Selatan Yang Akan Diresmikan Pada Siang Hari Ini Pada Mementum Hari Ulang Tahun Kota Jayapura Oleh Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Yang Saat Ini Hadir Bersama Sama Di Tengah Tengah Kita Mari Kita Hidup Rukun Damai Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Sesama Anak Bangsa Dan Sesama Umat Ciptaan Tuhan Dan Sebagai Warga Masyarakat Kota Jayapura Yang Mendiami Berkarya Dan Hidup Bersama Di Dalam Rumah Besar Kota Jayapura Jadikanlah Kota Jayapura Sebagai Rumah Bersama Istana Bersama Dan Honai Bersama Untuk Semua Orang Yang Hidup Di Atas Tanah Port Numbai Yang Kita Cintai Bersama Jadilah Warga Kota Jayapura Yang Agamais Humanis Dan Nasionalis Di Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Saya Mengakhiri Sambutan Ini Dengan Menyampaikan Apresiasi Dan Penghargaan Yang Setinggi Tingginya Kepada Pemerintah Pusat Para Pendahulu Para Pemimpin Mantan Mantan Wali Kota Dan Juga Wakil Wali Kota Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Yang Berkenan Hadir Pada Hari Ini Pemerintah Provinsi Papua Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Forkopimda Toko Agama Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay Para Ondo Afi Toko Masyarakat Pimpinan BUMN Dan BUMD Dunia Usaha Swasta Lembaga Sewadaya Masyarakat NGU Ketua Paguyuban Dan Perkumpulan Masyarakat Toko Perempuan Toko Pemuda Mahasiswa Dan Insan Pers Dan Seluruh Komponen Masyarakat Kota Jayapura Yang Secara Khusus pada hari ini Kepada Bapak Ondoa Fioka Dan Warga Masyarakat Kota Jayapura Yang Telah Menerima Tamu Dan Para Undangan Dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Yang Ke 113 Kota Jayapura Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa Memberkati Tugas Dan Pengabdian Kita Mari Kita Terus Bekerja Sambil Berdoa Karena Kata Orang Bijak Kerjakanlah Apa Yang Kamu Bisa Kerjakan Sekarang Di Tempat Dimana Kamu Berada Sekarang Jangan Menyerah Dengan Keadaanmu Sekarang Optimislah Karena Optimis Membuat Kita Kuat Dirgahayu Kotaku Kotamu Kota Kita Kota Jayapura Akhirnya Terimalah Moto Pembangunan Kota Jayapura Satu hati Membangun Kota Untuk Kemuliaan Tuhan Sekian Dan Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Sadu 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 Wanyambe Terima kasih.